Intro Tahap pembangunan rehab ruang kelas SDN merancang 4 TEM MDG 110 Kodim 0813 Bojonegoro sampai pada tahap plaster dinding, wall filler, dan pemasangan genteng. Pembangunan rehab ruang kelas SDN merancang 4 terus berlanjut. Anggota Satgas bersama warga bersinergi gotong royong melakukan pekerjaan plaster dinding, perbaikan pelar, dan pemasangan genteng. Sersan II Rizki Akbar Pamungkas Angkota Satgas TEM MDG 110 Bojonegoro mengaku sedikit terkendala karena terus terkuyur hujan, pemasangan atap menjadi terhambat sehingga tak belum tertutup semua. Menurut Sersan II Rizki, progres pembangunan rehab ruang kelas SDN rancang 4 sudah mencapai sekitar 60 persen. Kegiatan hari ini kami melaksanakan pembangunan SDN 4 Rancang. Untuk kendala kami di sini yaitu cuaca karena akhir-akhir ini di desa ngerancang terjadi hujan dan genteng belum tertutup semua jadi mengambat pekerjaan kami. Perkiraan pembangunan ini sudah sekitar 60 persen. Harapannya ke depan semoga adanya pembangunan SDN ini bisa cepat selesai dan bisa digunakan untuk anak-anak SDN 4 Rancang ini. Sersan II Rizki berharap adanya pembangunan rehab ruang kelas SDN Rancang 4 dapat segera selesai agar bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Dari Rancang Tim Liputan melaporkan.